Intro 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 Kebiasaannya Melayan ini ya Kebiasaannya Melayan ini Karena dia itu Taunya Melayan ini bodoh Nggak tau apa-apa Melayan ini Bodoh orang pedalaman Orang pesisir Nggak tau apa-apa Dan dia ini karena dulu Dari dulu dia itu taunya bahwasannya Solawat itu Dia fahami dari satu ayat yaitu Karena dia Faham Solawat itu dari ayat ini Akhirnya dia itu Punya kebiasaan Melayan ini Baca solawatnya Bukan Allah Bukan seperti itu Atau semacamnya Karena dia tahu Solawat itu dari ayat tadi Akhirnya dia itu biasa Baca solawat itu Solu alaihi wa salimu taslima Solu alaihi wa salimu taslima Solu alaihi wa salimu taslima Seperti itu biasanya Dia ini Subhanallah Itu sudah Dia kerjakan berpuluh-puluh tahun Dan itu sudah Dia kerjakan berpuluh-puluh tahun Setiap kali baca dia itu Seribu Sepuluh ribu Berpuluh-puluh ribu Setiap harinya Bacaan solawatnya itu Solu alaihi wa salimu taslima Salah bacaan yang salah Bacaan yang salah Tapi coba lihat Kalau itu ada kaitannya dengan kekasihnya Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat apa yang Allah perbuat Akhirnya suatu ketika Ada Rombongan Rombongan itu mau nyebrang Rombongan itu mau nyebrang Dari pesisir ini Mau nyebrang ke Ke Anggaplah ke Sebelah Ke pulau sebelah Ada satu rombongan Dalam satu rombongan itu ada Salah satu ustadznya lah Ada salah satu ustadz Dengar melayani bacanya Solu alaihi wa salimu taslima Pak baca apa kamu? Katanya ustadz ini tanya Baca solawat saya ustadz Apa bacaannya? Solu alaihi wa salimu taslima Katanya Salah katanya ustadz itu ditegar Ustadz itu menegar dia Salah pak Bukan solu alaihi wa salimu taslima Yang betul itu Soli alaihi wa salimu taslima Karena soli itu artinya Solawatu Aku sampaikan kepadanya Wa salimu taslima dan salamku Katanya Atau Allahumma soli alaihi wa salimu taslima Katanya Bukan solu pak Soli pak Allahumma soli Atau soli saja Soli alaihi wa salimu taslima Jadi gitu Oh iya ustadz terima kasih ustadz Ya pak Sudah Akhirnya ustadz ini Naik perahu Dia beres-beres lagi Ke perahu nelayanya Naik perahu Sudah jalan ustadz itu Mungkin jalan sudah Belum sampai terlalu tengah Masih di pinggir ya Nelayani dia lupa Oh iya Apa tadi ya Katanya ustadz tadi Bacaannya itu apa ya Katanya Katanya ustadz tadi apa Solu apa soli ya Lupa Katanya Allahumma solu apa Allahumma soli Katanya lupa Akhirnya dia itu Ustadz tadi dipanggil Ustad Ustad Bentar Ustad Bentar Dikejar Ustad Dikejar sama bapak ini Di laut itu Dikejar Satu kapal Yang naik Perahu sama ustadz itu Bingung semua Ngelihat ke bapak itu Pak tua itu Pak nelayanya itu Dikejar sama bapak Ustad Apa bacaannya tadi Ustad Ustad Subhanallah Ternyata apa Nelayanya ini Ngejar perahunya Ustad itu Dan rombongannya tadi Ternyata Dia itu berjalan Di atas air Dan tidak tenggelam Ternyata Dia itu bisa berjalan Di atas air Karoma Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berjalan Di atas air Makanya Ustad ini Dan seluruh rombongan Yang ada di kapal Yang dia tunggangi Kaget semuanya Apa Ustad bacanya Katanya Pak Pak saya mohon maaf Pak Terserah sama yang sudah Pak Mau baca solu Mau baca soli Terserah sama yang sudah Pokoknya Baca solawat Sampai yang terserah Kamu mau baca soli Mau baca soli Terserah Pak Di balik orang tua itu Tanpa sadar orang tua itu Ternyata Jalan di atas air Mendapatkan keistimewan Gara dia itu Gara-gara Bersolat kepada Rasulullah Assalamuala Apapun bentuk solawatnya Kalau itu Kaitannya sama orang Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Karena dalam satu kaedah itu disebutkan Orang yang ikut Itu hukumnya seperti yang diikuti Kamu mengikuti orang yang mulia Kamu akan jadi mulia Katanya Sayyid al-Habumar pernah Ngomong Man ta'alak bil marfu Rufi' Katanya Orang yang Ta'aluk kepada Nabi Muhammad Orang itu beliau itu adalah orang yang Tinggi terajian diri Allah Maka Rufi' Akan diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Terima kasih